Ternyata Ramalan-Ramalan Jayabaya mengenai pengganti presiden di tahun 2024 itu adalah Ratu Adil itu sendiri Dimana sudah jelas tertera di dalam Ramalan Jayabaya sebagai periode-periode kepemimpinan di Indonesia Yang diramalkan dengan kata Noto Negoro atau Nata Negara Yang artinya Menata Negara Dan perlu diketahui ternyata yang dimaksud Nata Negara atau Noto Negoro itu Itu sebenarnya bukan nama orang Noto Negoro itu adalah nama suatu kegiatan yang akan mengubah Akan membentuk Akan mengulang, menata ulang suatu kerajaan, suatu negara Jadi bukan nama orang Kalau nanti Noto Negoro disangkut-sangkutkan nama-nama presiden, nama-nama orang Itu nanti akhir-akhirnya juga tidak sesuai Karena apa? Sebenarnya Noto Negoro itu tidak dihubungkan dengan nama orang Noto Negoro itu adalah suatu nama kegiatan untuk memulai kembali Membangun kembali, menata kembali suatu negara yang sudah hancur-lebur Dan mengulang kembali dari anul Dan itu adalah menjadi tugas bagi Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini juga diketahui Dia pastilah sosok orang yang cerdas, bijaksana, dan disiplin Sosok Ratu Adil ini pasti memiliki kriteria-kriteria menjadi sosok pemimpin yang luar biasa Dan sosok Ratu Adil ini yang dimaksud sebagai Noto Negoro Itu adalah kegiatan, tugas baru untuk Sang Ratu Adil Untuk menata kembali suatu kerajaan, suatu negara yang sudah hancur-lebur Dan ditata mulai dari anul Sampai berdiri tegak 100% Dimana Sang Ratu Adil ini akan muncul di zaman baru Dan di zaman baru itu, Sang Ratu Adil akan membuat kerajaan Akan membuat negara Dimana Sang Ratu Adil itu sendiri yang akan memiliki tugas untuk menata kembali kehidupan Menata kembali suatu kerajaan, menata kembali suatu negara Ditata dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar Itu menjadi tugas Sang Ratu Adil itu sendiri Dan Sang Ratu Adil pasti sudah punya cara untuk menata kembali suatu negara Untuk menata kembali suatu kerajaan Untuk membentuk suatu negara Dimana Sang Ratu Adil ini akan memimpin seperdelapan wilayah bumi Jadi seperdelapan wilayah bumi akan dipimpin oleh Sang Ratu Adil Sebagian yang lain mungkin ada kerajaan-kerajaan yang lain Jadi seperdelapan bumi itu, itu sudah termasuk kerajaan besar atau kerajaan agung Yang bisa menguasai seperdelapan bumi Jadi sesuatu Ratu Adil ini, ini benar-benar akan menjadi sosok pemimpin yang agung Yang akan benar menjadi sosok pemimpin yang tersohor di zamannya nanti Di zaman baru Jadi yang dimaksud nata negara atau noto negoro Itu sebenarnya ya Ratu Adil itu sendiri Kegiatan Ratu Adil itu sendiri untuk membangun, untuk menata kembali Mendirikan negara kembali Dimana Sang Ratu Adil ini Menjadi sosok yang patut dicontoh Dan bisa menjadi sosok yang teladan Karena apa? Pola pikir, intelektual, hati Terus spiritual Dan juga sifat karakternya itu benar-benar mulia Hampir 80% sampai 90% Sosok Ratu Adil ini Sifat-sifatnya itu termulia Bukan bagus sekali ya Cuma ya, sifatnya itu bagus Dan alangkah indahnya lagi Bila menasang Ratu Adil lekas muncul Di zamannya nanti Doakan saja Semoga Ratu Adil cepat lekas muncul Karena sesuai dengan Ramalan Jayabaya Zaman-zaman sekarang Itu sudah mendekati zaman-zaman kiamatnya Indonesia Dimana di dalam Ramalan Jayabaya Indonesia sudah diramalkan akan mengalami kiamat Gancuran Indonesia Dimana saat-saat itu akan menjadi saat-saat Ratu Adil akan belajar Akan mengumpulkan pemahaman, pengetahuan, dan ilmu-ilmu Untuk menjadi bekal sang Ratu Adil Di zaman baru nanti Supaya Ratu Adil Menjadi sosok yang lebih berkualitas dan berilmu Sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentar Anda Mengenai video ini di kolom komentar Supaya saya bisa mengoreksi Segala Yang Anda komentarkan Terima kasih